Pada akhir Mei 2023 kembali beredar luas di WhatsApp dan media sosial lain, foto dan video pasca detik-detik penghitungan Pilpres 2019. Video saat-saat melenggangkan, yakni hasil hitung cepat, quick count, menunjukkan paslon nomor 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin kalah oleh paslon 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Namun dalam waktu sekejap berbalik, pasangan Joko Widodo Ma'ruf berubah prosentasenya menjadi lebih unggul atas Prabowo Sandi. Padahal saat itu seperti yang kerekam dalam video berdurasi sekitar 1 menit 45 detik itu, tampak ketegangan di antara tim Joko Widodo Ma'ruf. Sebelum akhirnya prosentasenya berbalik, Joko Widodo Ma'ruf menang. Pada video ini tampak adegan Erick Tohir dan Pramono Anung mendekati Jokowi yang kemudian sembari Joko ada di kanung kiri Jokowi di antara Yusuf Kala dan Ma'ruf Amin. Entah apa yang dibicarakan oleh keduanya kepada Jokowi. Ketegangan juga tampak pada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekaroputri yang duduk di sebelah kiri JK. Tidak terkecuali Luhut Bin Sarpan Jaitan dan Miranto yang duduk di sebelah kanan Ma'ruf Amin. Wajah tegang juga tampak pada Ketua Umum Partai Hanurah Osman Sabtaodan dan Ketua Umum Partai Nasden Surya Palo yang duduk di sebelah kiri Megawati. Pada video ini tampak pula Puan Maharani berancak dari tempat duduknya dan berdiri meninggalkan ibunya Megawati yang sedang serius menyaksikan tampilan layar yang menyajikan hasil quick count asli yang selama ini tidak pernah tayang di televisi. Dalam video singkat ini sempat ditampilkan hasil quick count 6 provinsi, yakni Jawa Barat dengan suara paslon 01 41,35%, 02 58,65%, Banten 01 33,76%, 02 66,24%, Jambi 01 40,5%, 02 59,5%, Kepulauan Viau 01 42,53%, 02 57,47%, Sumatera Barat 01 18,31%, 02 81,69%, dan Sumatera Satang paslon 01 35,33%, 02 64,67%. Meski bukti C1 yang disodorkan tim sukses Prabowo Sandi saat disidang Mahkamah Konstitusi, ternyata hasilnya Jokowi Ma'ruf tetap dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019. Hasil Pilpres 2019 dengan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin menang 55,50%, Prabowo Subianto Sandiaga Uno 44,50% suara. Bukti video yang belakangan ini berendah luas adalah menjadi petunjuk bahwa memang benar ketika penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum KPU telah terjadi penculangan hasil Pilpres 2019. Sayangnya paslon 02 Prabowo Sandi yang dikalahkan tidak bisa berbuat banyak, kecuali hanya mengugatnya melalui MK. Mungkinkah peristiwa serupa bakal dilakukan pada Pilpres 2024 nanti yang dimenangkan KPU dengan berbagai cara adalah Baca Pes Ganjar Pranowo seperti yang pernah disampaikan Ketua KPU Hashim Ash'ari melalui Ketua Umum Partai Republik I, Mischa Hasnaimi Mu'in. Bahkan menurut wanita emas itu, KPU sudah mengatur pemenang Pilpres 2024. Sebelumnya sempat beredar video pengakuan Hasnaimi, KPU akan memenangkan Ganjar Pranowo dan Erik Thohir pada Pilpres 2024. Bukan tidak mungkin apa yang disampaikan Hasnaimi ini benar-benar bisa terjadi. Siapkah partai politik pengusung Baca Pes Bacawa Pes lainnya menghadapi skandal penculangan seperti Pilpres 2019?